Oke baik, selamat siang untuk kita semua Perkenalkan nama saya Firdianto Karimali Saya mahasiswa jurusan Sesiologi semester 7 di Fakultas Imi Sesi dan Imi Politik Universitas Nusa Cendana Di sini saya akan meleparkan sedikit beberapa materi terkait dengan Buku yang Bapak bagikan kepada kami atau yang dosen berikan kepada kami Yang berjudul Masa Depan Identitas Dalam Masyarakat Informasi Kita tahu bahwa identitas saat ini menjadi persoalan yang sangat mendasar Karena identitas yang seharusnya dirahsiakan Karena akibat dari adanya teknologi dan komunikasi yang beredar selama ini Sehingga identitas yang dirahsiakan itu seakan menjadi hilang Menjadi bukan rahasia besar Ada juga identitas palsu yang dibuat oleh orang-orang Yang tidak sesuai dengan identitas pribadi mereka Maka dari itu cukup perlunya kita membahas tentang masa depan Identitas dalam masyarakat informasi ini Ini dimulai dari Eropa dimana perkembangan informasi Telah berkembang atau yang disebut dengan TIK Dalam Universitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Telah secara mendalam dan tidak dapat Diubah untuk mewarnai ekonomi dan tetanansial masyarakat Artinya identitas dalam teknologi informasi adalah Sesuatu yang sejalan dan tidak bisa dipungkiri satu sama lainnya Itu merupakan tahap perkembangan yang telah tercapai Yaitu karakter yang dipengeruhi oleh sosial masyarakat Oleh sejumlah besar data pribadi yang dihasilkan, dikumpulkan, dianalisis Dan dipertukarkan dan digabungkan kembali Terkadang disimpan seumur hidup atau lebih Dalam kontur era digital ini kita tahu bahwa Teknologi itu menjadi salah satu Bahkan penting bagi kami mahasiswa dan juga semua orang yang ada di dunia ini Contohnya dari teknologi saya bisa merekam saat ini Karena itu teknologi menjadi satu wadah yang penting Tetapi dalam bahkan-bahan tertentu juga Teknologi membutuhkan suatu identitas pribadi Jika sesuatu itu hilang atau barang yang kita miliki itu hilang Baiknya ada identitas di dalam situ dan orang yang menemukannya bisa membelikan Atau kami bisa menemukannya lewat berbagai macam media atau cara-cara yang telah Disusun sedemikian rupa oleh pemilik pabrik atau pemilik model yang Memproduksi barang-barang tersebut Digital informasi yang semakin meningkat juga telah menyebabkan masyarakat Informasi dimana semakin banyak informasi tersedia hampir dimana saja Mau ditudi rumah, di kantor dan berbagai tempat lainnya yang ada di Yang dilelui sehari-hari Digitalisasi terkait dengan kritik pribadi dan informasi pribadi secara progresif Terus merubah cara kita mengidentifikasi orang Dan mengelola hubungan kita dengan mereka Terutama dalam interaksi virtual misalnya melalui internet Artinya dengan digitalisasi ini kita dapat mengetahui secara jelas Lintas orang atau pribadi dari apa yang dia pakai Karakternya sehari-hari, nama lengkap, tanggal lahir dan sebagainya Melalui interaksi virtual seperti internet, zoom, video, call dan lain-lain Itu kita dapat mengetahui secara jelas dari situ karena adanya era digitalisasi ini Identitas digital yang disebut identitas virtual yang disebut Karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan atau bahkan kesenangan Miss untuk komunikasi dan reaksi Artinya bahwa dengan virtual tersebut orang dapat membuat suatu keamanan tersendiri Artinya ada yang bersifat privasi, ada juga yang dibuka secara publik untuk melihat kelayak luas Ini menjadi bukti bahwa identitas dalam dunia informasi semakin mudah dikonsumsi Dan diterima oleh kelayak luas Terutama para yang mau dibilang anonimus atau hacker-hacker Mereka dapat menembus berbagai antarik identitas orang Untuk menghancurkan berbagai manipulasi-manipulasi data-data Atau manipulasi identitas yang untuk menghancurkan atau membawa bersaksudus terkutu Di sini juga dijelaskan penyatuan antara identitas versus diferensiasi Identitas memiliki kesehatan identitas tunggal atau berkelanjutan Yang telah dipandang sebagai tanda integritas karakter untuk kesehatan keperibadian Baik secara kritis identitas, diagnosis ketika seseorang keliangan rasa kesamaan pribadi dan historis komunitas Artinya, identitas versus diferensiasi ini Identitas dimana saja orang masuk ke dalam sebuah lembaga organisasi dan menyatukan diri dalam situ Berarti identitasnya tersebar di dalam organisasi tersebut Karena memiliki suatu kepentingan-kepentingan yang wajib diikuti oleh orang-orang tersebut Sehingga identitasnya harus diketahui Jika gelap dia keluar dari organisasi tersebut Maka identitasnya harus dihilangkan sedemikian terlupa Sehingga tidak terjadinya historis komunitas atau yang disebut dengan krisis identitas diaknosis tersebut Karena kita semua tahu bahwa jika identitas itu disebarkan secara luas Maka terjadi krisis identitas yang diaknosis oleh orang lain Sehingga terjadinya perselesian juga bisa terjadi dalam situ Lanjut, juga dalam masyarakat informasi Siapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dan alamat identitas terkait Diambang penyatuan identitas dan identitas pengelolaan Saat ini karyawan dalam satu organisasi seringkali memiliki secara yang berkembang secara besar Pengidentifikasi dan akses akibat sulit untuk diketahui dan keluar siapa yang memiliki otes untuk melakukan itu Jika ketika seorang meninggal ke organisasi biasanya sulit untuk mencabut otoritas akun atas akses yang menyerupkan sistem perusahaan informasi Kemudian hari-hari Maka di kerangka kerjaan yang efisien untuk menyerupkan akses perusahaan yang handal akuntabilitas Bukanlah tugas yang sepeleh Tujuan populer ini adalah sistem masuk tunggal Pada asalnya penyatuan semua akun dan akses pada sistem perusahaan ke penggunaan nama lain identitas dirinya Dengan kemudian memberikan akses ke sumber yang dibutuhkan Artinya jika seseorang keluar, seseorang yang bekerja dalam perusahaan khususnya bagian teknologi informasi dan komunikasi Ia harus petik, mendiagnosa identitas perusahaan tersebut Sehingga ketika ia keluar, ia tidak membawa identitas-identitas yang ada dalam perusahaan tersebut Karena disebut sebagai rahasia perusahaan untuk bagaimana tetap ekses dalam dunia bisnis tersebut Di sini juga ada tentang pengetahuan tentang identitas Itu dibagi menjadi tiga menurut Yang pertama, pengancer online menggunakan preferensi pelanggan untuk merekomendasikan barang menjasa Artinya orang-orang yang mengambil barang atau produk dari pabrik itu menggunakan preferensi pelanggan Artinya menggunakan metode-metode yang direkomendasikan oleh perusahaan besar tersebut untuk melepas atau mengeluarkan barang menjasa Iklan yang divirkan dalam jaringan sosial dan komunitas dirasarkan tentang atribut identitas yang disampaikan dalam profil pengguna Artinya iklan-iklan dalam jaringan sosial dan komunitas itu dirasarkan Itu tuh persis hampir sama dengan identitas dalam profil yang disampaikan pengguna Artinya dia melakukan tentang bisnis Maka iklan yang dikeluarkan dalam profil tersebut adalah terkait dengan bisnis Dan juga begitu seterusnya Jika ia berfokus pada olahraga atau jaringan sosial olahraga Maka iklan yang akan dikeluarkan pada tampilan pengguna profil tersebut adalah iklan yang berkaitan dengan olahraga Di sini ada penetapan harga otomatis barangnya tergantung pada identitas pelanggan atribut Mungkin dan telah diuji Artinya penetapan harga telah disetel sedemikian rupa dalam dunia online tersebut Sehingga dalam satu kali klik Maka terdapat identitas pelanggan dan juga harga-harga yang telah ditaruh Atau identitas boku atau identitas nomor dan lain-lain yang terkandung dalam barang yang diproduksi tersebut Identitas dan teknologi canggih itu beralih ke teknologi membalisitas Artinya identitas masuk ke dalam teknologi canggih ini membuat kita semakin instant Dan dalam mengerjakan sesuatu, mengetik sesuatu untuk mendaftar sesuatu Karena segala sesuatu sudah dimudahkan dengan online Jika kartu keluarga itu sudah terdapat dalam dinas kepenandukan, latu capil Sehingga kita tidak pusing-pusing untuk memegang barang yang banyak untuk mendaftar sesuatu Mendaftar di perusahaan tertentu Karena segala sesuatu sudah dilakukan secara online Ambil contohnya bisniswa-bisniswa untuk keluar negeri Dimana itu bisnis-bisniswa tersebut itu mereka menggunakan pendaftaran-pendaftaran online Sehingga tidak adanya repot-repot bagi orang yang ingin mendaftar Karena sudah disediakan secara online Karena tidak sulit untuk memasukkan data-data untuk mendaftar bisniswa tersebut Pada zaman sekarang ini dimana di 2020 ini teknologi dan informasi sudah begitu sangat pesat dan maju di abad ke-21 ini Dimana kira-kira akan terdapat berbagai permasalahan-permasalahan baru yang muncul akibat dari ini semua Dimana identitas semua orang terbuka tanpa adanya pengeculian Ini menjawabkan suatu keturbukaan sosial bagi seluruh orang Dimana jika ada kecawan yang terjadi Orang gampang dapat menemukan identitas parah pelaku tersebut Ini juga merupakan suatu jalan yang baik Untuk bagaimana mengatur dan meneritipkan ketatiban sosial Atau ketatiban sosial dalam masyarakat tersebut Demikian sedikit presentasi negara saya Saya ucapkan terima kasih Terima kasih